Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Rini Labib Apa kabarnya teman-teman online ku? Semoga hari ini baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Di video kali ini aku mau nge-share Tentang bikin klepon ya Bunda-bunda semuanya pasti disini Sudah pintar-pintar dan jago-jago ya Nah disini ada kelapa Biasa ini mau aku kukus dulu ya Untuk kelapanya ini secukupnya aja Kalau mau bikin banyak Boleh satu kelapa yang ukuran besar Kalau bikin sedikit Bisa satu kelapa ukuran kecil ya Nah disini aku mau tambahkan Daun pandan biar kelapanya ini Jadi lebih harum atau lebih wangi Oke ini kita aduk-aduk Kemudian ini siap kita kukus ya Oke ini sebelumnya Pancinya sudah aku panaskan terlebih dahulu Kita akan kukus kelapanya selama 10 menit Dan kalau sudah 10 menit Kemudian kita angkat dan dinginkan Nah menunggu kelapanya dingin Ini aku mau potong-potong gulanya Atau iris halus ya Nah untuk banyaknya disesuaikan Kalau kita bikinnya banyak Boleh ya banyak untuk gula merahnya Kalau kita bikinnya sedikit Ya disesuaikan lagi ya Ini untuk isiannya Nah oke ini sudah selesai Kemudian ini aku mau tempatin Di wadah atau di mangkok ya Kemudian kita sisihkan dulu Oke lanjut Nah disini ada air hangat Ini sebanyak 200 ml Yang aku tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Kemudian ini kita aduk Ini kita aduk hingga gula pasirnya larut Oke kalau gula pasirnya sudah larut Kemudian ini kita sisihkan dulu Dan kita siapkan tepung ketan Ini sebanyak 250 ml Lalu aku mau tambahkan dengan 20 gram tepung beras Biar nanti ini tidak kelembekan Atau kenyal ya Nah kemudian ditambahkan sedikit garam Lalu kita aduk hingga tercampur rata Oke kalau sudah tercampur rata Kemudian kita masukkan airnya Ini kita masukkan semuanya aja Lalu ini kita aduk Nah kalau ngaduk pakai centongnya ini sudah agak susah Kita bisa aduk pakai tangan ya Tapi terlebih dahulu tangannya harus sudah bersih Oke ini sudah agak susah Jadi aku mau pakai tangan aja Oh iya bun Berhubung disini aku mau pakaiin dua warna Jadi untuk ngadunya ini pakai airnya yang biasa dulu Atau air putih ya Tapi kalau bunda-bunda mau langsung kasih warna Misalnya hijau atau yang lainnya Itu bisa langsung dicampurkan ke dalam airnya ya bun Ini karena aku mau dua warna Jadi untuk ngulen atau untuk ngadunya ini Aku putih dulu ya Jangan tidak dikasih warna dulu Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah cukup kali Sudah bisa dipulung Ini kemudian aku mau bagi dua aja Nah seperti ini ya bun Oke ini aku gak timbang lagi Ini kita feeling aja ya Untuk membaginya Nah ini kemudian aku mau pakaiin warna pandan Atau hijau pandan Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Atau kita uleni hingga tercampur rata Oke ini sudah cukup rata Lalu kita biarkan dulu Kemudian ini aku mau kasih warna ungu Yang satunya Biasanya kelapon itu pada umumnya warnanya hijau ya Ini karena request putriku ingin warna yang ungu Jadi yaudah aku turutin Ini kita pakai warna ungu Kita aduk hingga tercampur rata Atau kita uleni hingga tercampur rata Oke kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini kita siap untuk dipulung-pulung seperti ini ya Untuk besar kecilnya disesuaikan lagi ya Nah ini sudah bisa dipulung Oke ukurannya tadi terlalu besar Nah segini cukup ya bun Kita langsung aja isi dengan gula merah Untuk isian gula merahnya Disesuaikan ya bun Atau secukupnya aja Jangan terlalu banyak Nanti kalau terlalu banyak Takutnya bocor Oke kemudian kita rapatkan Dan kita gulung-gulung seperti ini ya Atau kita bulat-bulatkan seperti ini Oke kalau sudah mulus seperti ini permukaannya Kemudian kita taruh terlebih dahulu Kita lanjutkan Dan ini kita bikin sampai selesai ya Ini untuk yang warna ungu Ini untuk yang warna ungu sama juga Bikinnya seperti tadi Atau caranya seperti tadi ya Kita isi dengan gula merah secukupnya Jangan terlalu banyak Kemudian tutup rapat-rapat Lalu dibulatkan kembali Hingga permukaan kulit adonannya menjadi mulus Nah disini selagi kita bikin Atau membulatkan adonan kleponnya Seperti ini Kita juga sambil ngerebus air ya bun Biar nanti kalau ini sudah siap direbus Air rebusannya sudah mendidih Atau sudah siap ya Oke ini air rebusannya sudah mendidih Langsung aja kita cemplungkan semuanya Atau sebagian dulu Kita rebus hingga adonan kleponnya mengapung ya Kalau sudah mengapung itu tandanya Kleponnya sudah matang Oh iya bun kue klepon ini Apa ya Cemilan yang menurut aku Bikinnya gak ribet Bahannya juga mudah didapat Dan ini juga proses Pembuatannya itu benar-benar cepat banget ya Gak pake lama Jadi menurut aku Ini worth it banget bagi ibu-ibu di rumah Atau bunda-bunda semuanya Yang pengen cemilan praktis ini Ya bikin klepon aja ya bun Karena benar-benar cepat banget Dan ini Kue basah yang enak banget Ini tuh apa ya Semua orang juga suka banget Dengan kleponnya Menurut aku sih Tapi ada juga sih Sebagian yang gak suka klepon Tapi menurut aku ini jajanan pasar yang Atau kue basah yang enak Karena berpadu padan dengan kelapa Kelapa parutnya juga masih muda Jadi enak banget ya bun Cung siapa nih yang suka banget Dengan kue basah Ya aku banget Aku tuh suka banget Dengan klepon Pokoknya aneka kue basah Aku tuh suka banget ya bun Karena enak banget Kue tradisional tuh Benar-benar menurut aku Gak ngebosenin ya Oke bun Sampai disini dulu Video hari ini Semoga video ini bermanfaat Yang suka dengan video ini Silahkan like Jangan lupa subscribe Dan di komen ya Dan jika video ini bermanfaat Silahkan di share ke seluruh Sosial media Bunda-bunda semuanya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh